Lucunya Menteri Konohat Baru saja hari ini, Senin 25 September 2023, Menteri Perdagangan Konferensi Pers. Isinya sangat jelas, bahwa TikTok tidak boleh lagi jualan. Hanya boleh iklan, transaksi tidak boleh, check out tidak boleh, jual beli tidak boleh. Jadi para talent, para afiliator, mulai minggu depan mungkin, sesuai pengumuman tadi, jadi hanya boleh mempromosikan saja. Tidak ada check out, tidak ada transaksi di TikTok. Jadi cuma boleh promosi, live boleh. Kemudian, terus kalau TikTok mau jualan, bagaimana? Mereka harus buat aplikasi baru seperti Tokopedia Shopee. Jadi TikTok nanti akan berubah menjadi seperti YouTube. Ya, seperti itu saja. Di YouTube kan tidak ada transaksi. Nah, nanti TikTok akan jadi seperti itu. Kalau mereka mau transaksi, buat lagi aplikasi baru. Nah, kalau mereka buat lagi aplikasi baru, maka mereka akan start dari nol. Akan jadi anak bawang dibanding Tokopedia dan Shopee dan lain-lain. Jadi, ini akan dahsyat. Kemudian artinya Tokopedia yang Shopee nanti akan bertempur dari awal mereka dari nol. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita ambil ini, jelas sekali kelihatan, Menteri UMKM tidak mengerti medan atau pura-pura tidak mengerti. Kelihatannya pura-pura tidak mengerti. Kenapa? Kalau selama ini, yang jualan di TikTok itu UMKM. UMKM itu. Itu dari hutan Jambi. Mereka live langsung jualan madu. Kirim ke Sumatera, ke Jawa, dan sebagainya. Gula aren, itu dari hutan Banten. Dari hutan Cianjur. Itu mereka orang-orang kampung itu selama ini langsung live di TikTok jualan ke Kalimantan kemana-mana. Kemudian ikan asap itu nelayan-nelayan dari Sukabumi, Pangandaran. Langsung live jualan ikan asap ke Jakarta. Dan sebagainya. Nah, sangat sukses mereka. Karena mereka bisa menembus jalur-jalur distribusi yang selama ini dikuasai oleh pusat-pusat besar, kongle merat. Mereka juga bisa menembus yang selama ini minimarket modern, kayak Indomaret, Alphamaret, dan sebagainya. Mereka ini kan susah masuk nih UMKM ke minimarket itu. Karena mereka harus masuk melalui distributor itu yang lebih besar. Repotlah harga dan sebagainya, komisi. Nah, tapi dengan adanya TikTok, sebenarnya mereka menembus, memotong jalur-jalur distribusi. Tidak peduli dengan minimarket-minimarket modern itu, tapi mereka bisa survive hidup UMKM. Banyak rakyat terbantu. Aneh bin ajaib, Menteri UMKM malah memotong, memenggal transaksi-transaksi UMKM. Aneh kan? Jadi, sangat kental terbaca bahwa ini sebenarnya persaingan bisnis. Sebenarnya TikTok itu dibunuh oleh ya pesaing-pesaingnya sesama e-commerce yang lain. Jadi, Menteri UMKM memihak kalau kita lihat ini. Harusnya dia membela ini TikTok yang sudah menghidupi UMKM. Ribuan UMKM seluruh Indonesia hidup. Tapi sekarang jadi mati. Begitu. Sebenarnya yang mematikan bisnis lokal itu adalah barang import. Harusnya Menteri UMKM itu fokus di situ. Berani, tegas. Semua barang dilarang. Hanya boleh satu, dua. gitu. Ini gak jelas keberpihakannya di situ. Jadi, ini keputusan ini akan sangat blunder. Dan mulai besok pasti akan muncul protes dari seluruh Indonesia, dari pemain UMKM yang selama ini hidup dari TikTok. coba saudara Teten Mas Duki, Menteri UMKM, Anda lihat deh. Anda akan diserang mulai besok. Tapi, netizen, ada yang sepakat? Apa komentarnya? Kita tunggu. terima kasih. Terima kasih.